Pemirsa 51 siswa di Kota Depok dianulir masuk SMA Negeri karena melakukan praktis cuci rapot. Pihak Dinas Pendidikan Jabal bersama Inspektorat Kota Depok masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ditemui usai mengunjungi SMK Negeri 1 Kota Bandung bersama PJ Gubernur Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan MPLS. PLH Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afriyadi menyatakan sebanyak 51 calon peserta didik di Kota Depok akan disalurkan ke SMA swasta karena dianulir penerimaannya di SMA Negeri. Menurut Ade, kelima puluh satu siswa tersebut melakukan praktis cuci rapot. Diduga semua nilai di rapot mereka diubah oleh orang tua ataupun oknem kepala sekolah maupun guru untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Tetapi praktis tersebut terungkap karena nilai di kemendik pun tidak berubah. Ade pun meminta pemerintah Kota Depok melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru maupun operator di SMP yang diduga melakukan cuci rapot. 51 CPDI itu disalurkan ke sekolah swasta. Jadi kemarin setelah diputuskan dianulir, seluruh kepala SMA Negeri dan swasta di Depok itu mengadakan pertemuan. Kemudian juga di dalam pertemuan dibahas terkait mekanisme pengisian itu sesuai penduk nomor 9 2024. Dikarenakan ini prosesnya di akhir karena tidak ada tahap ketiga. Oleh karena itu ada koordinasi antara MKKS SMA Negeri dengan MKSS atau perubah sekolah swasta di Kota Depok bersama KCD. Tapi untuk menentukan calon peserta didik yang akan mengisi yang kemarin dianulir, yang 51. Nah tentu itu dilakukan secara terbuka dan ternyata memang peminat ke negeri di Depok sangat luar biasa. Sementara itu penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin menyatakan dengan adanya kasus tersebut jumlah siswa yang dianulir pada tahap 2 PPDB menjadi 54 calon peserta didik. Sedangkan pada tahap 1 ada 223 calon peserta didik yang dianulir penerimaannya. B.I. berharap tahun depan PPDB berjalan lebih baik dan tidak ada kecurangan. PPDB tahun ini kami memang serius. Serius itu sebenarnya hanya menegakkan aturan. Jadi sesuatu aturan semuanya dan di tahap pertama kami membatalkan menganulir 223 CPDB dan di tahap 2 54 CPDB. 54 itu 51 nya di Depok, 4 kali nanti 4. Jadi sekali lagi kami bukannya bangga dengan pengenungan ini tapi justru kami agak sedih. Karena harusnya tingkat pendidikan ini adalah dimulainya kebaikan tapi ini masih jauh dengan cepat. Jadi kami jangan berhati-hati untuk melakukan hari ini dan saya berharap tahun depan akan lebih baik lagi dan kami juga akan melakukan semuanya kepada kami yang menyebut tentang evaluasi PPDB tahun ini. Untuk ASN yang melakukan kecurangan ada PP no. 94 yang mengatur sanksi bagi mereka. Tapi jika masuk ranah pidana, kasus tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Selain di kota Depok, ditemukan juga dua calon peserta didik ataupun CPD yang melakukan kecurangan di Sumedang pada PPDB tahap 2. Budi Hartati, Bandung TV